kalau bagian dalam ini bedanya dengan seperti passing yang keras tapi lebih ke kayak kena tol penting punggung kaki juga bentuk badan harus dilihat karena bentuk badan harus condong ke depan biar apa kembali lagi sama gue Andi dari Sportwist nah, oke kali ini seperti biasa gue udah ada di lapangan berarti kali ini gue bakal ngasih tips tips kali ini berbeda kenapa karena disini gue akan mengenalkan ke kalian beberapa tipe-tipe shooting tipe sal ada 3 yang kalian ketahui mungkin dengan concong, udah gitu dengan punggung kaki ataupun dengan kaki bagian dalam jadi nanti kalian bisa tahu gimana cara yang benar shooting concong, kemudian dengan dalam ataupun dengan punggung kaki jadi, tonton terus oh iya, sebelum kita mulai tips kali ini kalian jangan lupa subscribe like, comment, dan share dan juga kalian bisa langsung komen di kolom komentar youtube kita kita bisa jadikan konten udah gitu nanti komen yang terbaik atau komen yang dijadikan konten kita bakal kasih merchandise dari Sportway oke, untuk yang pertama kita ada dengan concong atau tajong atau apa lagi ya bahasa-bahasa di tempat kalian nah, ini biasanya digunakan saat-saat tidak diduga biasanya concong itu ataupun bisa dilakukan dengan ancang-ancang dalam mana tidak bisa menggunakan punggung ataupun dalam biasanya concong jadi jawaban dari setiap situasi yang ada di situ nah, biasanya ini dilakukan pemain-pemain pivot nah, sering banget nggak sedikit juga pemain flank ataupun angkor menggunakan teknik concong ini dalam permainan futsalnya langsung aja kita mulai untuk yang pertama concong tadi jadi, kalau saat kalian yang concong itu tempatkan kaki kalian benar-benar di belakang bola seperti ini ataupun seperti ini gunakan ujung kaki pastinya dan kenakan pada bagian tengah nggak bawah, nggak atas tapi tengah jadi, biar jalan bola tetap kenceng dan tetap cepat gitu sih jadi, kenakan bagian tengah jadi, seperti ini nah, kita mulai aja saat concong kaki udah sampai sini aja kalau yang lain kan bisa dilempas sampai sini tapi kalau concong tahan udah selesai nyoncong tahan tips yang pertama tadi dengan concong nah, sekarang kita yang kedua dengan kaki bagian dalam masih sama dengan tips yang pertama kalau bagian dalam ini bedanya dengan seperti passing yang keras tapi lebih ke kayak kena tol jadi, lakukan dengan yang sama 1, 2, 3-nya masih sama berada di posisi yang benar dengan kuda-kuda yang benar nah, lanjut dengan kaki bagian dalam kalian bisa lihat dengan bagian sini ataupun agak ke atas sedikit agar lebih punya kekuatan jadi, tarik mundur badan kalian udah seperti itu itu kakinya yang buat shooting itu biar dihempaskan aja ke depan jadi, biar jalan bola pun lebih cepat dan lebih kencang juga kalian lakukan ini dengan teknik yang benar kenapa? karena teknik yang benar juga menghasilkan kualitas shooting ataupun kualitas passing yang benar jadi, dalam segi akurasi terus, kemudian dalam segi power itu juga jadi jadi acuan saat dilakukannya dengan teknik yang benar ini dia untuk tips yang terakhir dari gua gunakan punggung kaki ataupun waktu kalian sekolah sepak bola waktu kecil pasti tahu dari SSB sudah diajarkan untuk menendang dengan punggung kaki nah, ini juga yang dilakukan sama Cristiano Ronaldo cuma di mix sama dia dia menggunakan setengah punggung kaki setengah bagian dalam jadi, untuk jalan bola jadi sedikit naik tapi tetap turun ke bawah itu juga yang dilakukan sama Junino Vena Bucano wah, itu master banget tuh jadi, dia nge-shoot benar-benar kekuatan maksimal ayunkan kaki kalian posisi kuda-kuda juga mesti kuat kenapa? karena biar menghasilkan shoot power yang kuat juga gunakan punggung kaki setelah itu lakukan dengan kaki yang menjadi kaki dominan kalian kita mulai nah, shooting punggung kaki juga bentuk badan harus dilihat karena bentuk badan harus condong ke depan biar apa biar bola itu nggak selalu naik ke atas gua harus condong ke depan lempaskan nah, seperti itu kita coba lagi nah, itu tadi tiga tips dari gua untuk tipe-tipe shooting untuk yang pertama kalian perlu ingat concong kaki bagian dalam dan punggung kaki tiga tips tadi kalian lakukan dengan serius dengan benar dan latihan secara kontinu biar bisa mendapatkan posisi yang benar posisi yang nyaman dan kekuatannya juga bagus banget itu tadi tips tiga tips dari gua gimana tipe-tipe shooting semoga bisa membantu kalian biar semangat lagi buat kalian berlatih biar semangat lagi buat kalian mencapai top perform kalian kalian jangan lupa subscribe like, comment, and share itu aja video gua kali ini gua Andi see ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax